Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Selama ini kuat menahan semuanya penyesalan besar abizar di malam kecelakaan ujai terkuat ada apa Setelah ujai tiada kehidupan umi pipik berubah drastis Jika dulu hanya sibuk mengasuh anak di rumah umi pipik ini harus berjuang memutar otak untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah Umi pipik ini mantap jadi pendakwah sedangkan anak-anak Ustadz Zepri Al-Bukhari merintis karir di dunia hiburan Hal ini dilakukannya sebagai cara untuk menyambung hidup selepas kepergian belahan jiwanya Di lain sisi tahun 2013 menjadi tahun terburuk dalam kehidupan keluarga pasinetron Abizar Al-Gifari Di usianya yang masih 8 tahun Abizar harus kehilangan panutan dalam hidupnya yang tak lain adalah sang ayah Ayah Abizar Ustadz Zepri Al-Bukhari meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut 26 April 2013 Kepergian Ustadz Zepri Al-Bukhari atau yang akrab dipanggil Ujah ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga Terutama sang istri Umi pipik Dian Irawati dan keempat anaknya yang saat itu masih kecil-kecil Bahkan anak ke laki Umi pipik itu mengingat dengan jelas setiap detik yang ia lalui di hari meninggalnya sang ayah Kini 8 tahun sudah Ujah meninggal dunia Abizar baru berani membongkar penyesalan mendalam selama ini Dilansir dari Youtube Alfie Alfandi yang diunggah beberapa waktu lalu Abizar mengenang lagi peristiwa naas malam itu Dilansir dari palembang.ribunews.com Abizar mengatakan saat itu dirinya belum benar-benar paham bahwa ditinggal sang ayah untuk selama-lamanya Usianya yang masih kecil membuat Abizar tak begitu memahami alasan ibunya menangis tersendu-sendu Menurut penuturan Abizar, malam sebelum Ujah mengalami kecelakaan maut Ia sempat meminta dibelikan sepatu putsal Ujah lantas meminta Umi pipik menemani Abizar memilih dan membeli sepatu putsal yang diinginkan jagoannya itu Saat Umi pipik tengah menemaninya di salah satu pusat perbelanjaan Ia menerima telpon dari Ujah yang izin ingin naik motor gede Abizar ingat betul malam itu ibunya melarang Ujah karena kondisi sedang kurang sehat Hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat Umi pipik menerima telpon yang mengabarkan Ujah mengalami kecelakaan Motor yang dikendarinya mengalami kecelakaan tunggal dengan kondisi yang begitu parah Seketika Umi pipik histeris dan menangis sejadi-jadinya Sementara Abizar dan kedua adiknya hanya bisa terdiaman besok Ia melihat ibunya pun sampai memprotes dokter yang mengatakan Ujah telah meninggal dunia Abizar dan adik-adiknya hanya bisa melihat Ujah terbaring kaku dari balik kaca UGD Hingga akhirnya ia sadar ayahnya meninggal dunia saat dipindahkan ke kamar jenazah Tangis Abizar seketika langsung pecah Ia tak menyangka akan kehilangan sang ayah yang jadi teladan dalam hidupnya secepat itu Tak hanya itu Abizar juga rupanya merasa bersalah karena malam itu ia pergi ke mal setelah merengek meminta sapatu Menurutnya peristiwa kecelakaan tak akan terjadi jika ia di rumah dan bisa menjaga ayahnya pergi untuk motoran Pasca meninggalnya Ujah, Abizar secara otomatis merasa dirinya harus menggantikan sang ayah menjaga ibu, kakak, dan adiknya Bahkan ia rela putus sekolah demi bisa terus syuting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga membantu Umi Pipi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya